selamat menikmati 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 DM Dan dia juga mengalami Suatu Keterlambatan Atau kehambat Tentang kedamaian Karena Permasalahannya nanti adalah Dengan DM ini Tentang keuangan ataupun trust issue Yang akan menjadi masalah Dalam kehidupannya karmik Ya Dan aku lihat Karmik memang Gunakan Talentanya lagi ya Untuk bisa Mengambil Energi ataupun Memanfaatkan energi Koneksinya Twin Flames Dan Solmet Banyak hal yang ingin dia Lakukan sih sebenarnya Terutama bahagia Dalam sebuah keluarga Tapi Mengalami Terhambat ya Dan dia menjadi bertaruh Tentang percintaan Tentang keuangan Karena ya Dia tidak Memiliki Kedamaian Hati Dan kehidupan Karena trust issue Akan selalu Ada Dan aku lihat Dia menjadi orang yang Kehancurannya itu Beruntun Ya Mengalami kehancuran Beruntun Dan Dia juga Stuck dalam Kedamaian Pandangan Hidupnya juga Tidak bisa luas Jadi selalu Berpasangka buruk Yang dia takutkan Adalah Kalian Kembali Healing Ya Dia ingin Ingin banget Sembuh juga Tapi dia takut banget Kalau kalian Kembali lagi For a sword Either once The king The king of sword The moon Is a sword The four of cups Wow Four four Tadi pagi kita lihat Delapan Ada empatnya Tiga ya Oke Guys Ini si Karmic Oh Dia lagi Kecewa Sendiri sih Karena Ada rasa takut Yang dia Hadapi Tentang Break up Dari Si DM Disini Dia juga Kecewa Dengan Tujuan Hidupnya Bersama DM Karena Penuh Dengan Penyesalan Dan drama Dan dia Juga takut Kalau DM Ini Masih Berselingkuh Dengan Yang lain Ada rasa Takut Ya Perjalanan DM Perjalanan DM Pun Mengalami Suatu Kebingungan Sendiri Dalam Tujuan Hidup Karena Si Karmic Pun Menjadi Pilihan Atau DM Menjadi Pilihan Karena Si Karmic Ini Ingin Menguasai DM Ingin Mengendalikan Kestabilan Dan Juga Spiritualnya Atau Energi Keberuntungannya DM Dia Ingin Mengendalikan Itu Oke Aku Lihat Disini Memang Karmic Juga Pengen Pengen Ada Kedamaian Dalam Hidupnya Coba Untuk Belajar Sembuh Juga Tapi Stuck Dalam Perjalanannya Karena Kenapa Karena DM Masih Memantau Twin Flames Dan Dia Bermimpi DM Ingin Kembali Kepada Feminine Dan Karmic Ada Rasa Takut Kalau Hal itu Benar-benar Terjadi Karena Itu Bisa Membuat Kehidupan Karmic Menjadi Stuck Dan Bertaruh Dalam Kekecewaan Karena Trashishu Terus Berjalan Coba Untuk Berdamai Sebenarnya Kalau Aku Lihat Karmic Juga Coba Mencari Kedamaian Lagi Dengan Orang Lain Mencari Pasangan Sejati Lagi Memakai Topeng Memakai Dramanya Untuk Hidupan Yang Lebih Stabil Itu Yang Difikirkan Tapi Walaupun Dia Dapat Penuh Dengan Drama Penuh Dengan Manipulasi Penuh Dengan Topeng Ketakutan Yaitu Tentang Pilihan Karmic Sadari Hal Yang Dia Takutkan Adalah Keputusannya DM Ini Stuck Untuk Menikahi Dia Atau Untuk Meneruskan Bersama Karmic Karena Dia Tahu DM Tidak Suka Dikendalikan DM Masih Mengontrol Masih Memantau Koneksi Twin Flames Dan Dia Tahu DM Masih Stuck Untuk Bisa Mengendingkan Transition Ya Makanya Dia Menggunakan Ilmu Hitam Lagi Pelet Untuk Bisa Mengendalikan DM Karmic Karmic Coba Untuk Melakukan Perjalanan Traveling Untuk Move on Dari DM Tapi Bukan berarti Memutuskan DM Ya Tapi Mencari Yang Lain Cintanya Tapi Disini Dia Menjadi Ketakutan Terus Ya Dalam Hidupnya Yaitu Kesuksesannya Yang Tidak Ada Kepastian Tidak Ada Perubahan Dan Selalu Stuck Journey Tentang Perpisahan Tri 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 Empat Tiga Kali Dan Tiga Karmic Tau Loh Kalau DM Ini Nggak Akan Ada Perubahan Tentang Status Komitmen Jadi Komitmen Itu Hubungannya Stuck Karena Ya Dua-duanya Masih Mencari Perselingkuhan Masih Mencari Yang Terbaik Lagi Dien Disini Masih Berkomitmen Dengan Orang Lain Ataupun Dengan Feminim Ini Bisa Makanya Dia Bermimpi Buruk Juga Si Karmic Ini Kalau DM Kembali Tuh Ya Wah Kalau Lihat Si Karmic Ini Selalu Mencari Orang Yang Sudah Mempunyai Pasangan Kenapa Karena Kestabilan Hidup Materi Ya Jadi Ibaratnya Tinggal Enaknya Aja Gitu Dan Karmic Ini Menyimpan Rencana Untuk Bisa Menghasilkan Keuangan Yang Besar Jadi Dia Nggak Nggak Mau Orang Lain Tahu Dengan Cara Apa Dia Mendapatkan Keuangan Jadi Dia Menyimpan Tentang Kejujuran Hatinya Dia Sendiri Yaitu Menjadi Orang Ketiga Atau Mencari Orang Ketiga Untuk Kestabilan Hidupnya Dia Kalau Aku Lihat Karmic Selalu Mencari Hubungan Triparti Terus Menerus Ya Karena Dia Merasa Dengan Triparti Dia Banyak Sekali Kesuksesan Ya Di Dalam Hubungan Seseorang Ya Karena Dia Ingin Ada Suatu Masa Depan Yang Cerah Tanpa Kerja Keras Tanpa Capek Tanpa Lelah Gitu Ya Tapi Disini Nanti Dia Kecewa Sendiri Dengan Apa Yang Sudah Dia Dapat Karena Dia Akan Dijadikan Pilihan Dan Dia Akan Menjadi Orang Yang Kecewa Dalam Masa Depannya Dia Karena Stuck Tidak Ada Kemajuan Dan Dia Bertaruh Dengan Masa Depannya Dia Sendiri Jadi Sitarsinya Karmic Ini Sama Sama Halnya Dengan DM Stuck Dalam Kejujuran Jadi Karmic Juga Gak Bisa Jujur Dengan DM DM Gak Bisa Jujur Dengan Karmic Dan Juga Feminim Jadi Sama Sama Penyakit Dua 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 Wow Guys Jadi Kalau Aku Lihat Disini Malah Si DM Ragu Untuk Bisa Sukseskan Lagi Karirnya Dia Karena Dia Melihat Perjalanan Hidupnya Dia Ya Ada The King of Wands The Fool The Magician The Knight of Sword Dengan Nekatnya Si DM Ini Coba Untuk Berperang Untuk Bisa Menghasilkan Segala Yang Dia Inginkan Menyimpan Rencananya Untuk Kembali Ke Kamu Tapi Dia Juga Gak Mau Terkenggang Jadi Masih Tetap Dengan Rencana Bebas Dia Bermain Dan Dia Depresi Sendiri Dalam Kehidupannya Dia CDM Stress Menghadapi Permainan Dia Sendiri Dengan Karmik Yang Tidak Ada Pernah Putusnya Dan Dia Menjadi Depresi Merasa Terkhianati Juga Karena Karmik Ada Orang Lain Begitupun Dengan DM Wow Perjalanannya Pun Menjadi Ketakutan Dalam Hidupnya DM Karena Dihantui Rasa Bersalah Dihantui Ketidakpastian Tentang Impiannya Dia Untuk Sembuh Dan Aku Lihat Memang Dia Merasa Menyesal CDM Ini Kenapa Karena DM Ataupun Karmik Ini Bermimpi Buruk Tentang Kebahagiaannya Kamu Yang Sudah Bisa Sukses Bisa Move on Meraih Kesuksesan Dalam Karir Keluar Dari Zona Aman Keluar Dari Circle Karma Perjalanan Karmik Circle Jadi Karmik Sama DM Ini Sama-sama Berkhianat Jadi Coba Untuk Memutuskan Ya DM DM Juga Mencari Cara Untuk Bisa Kembali Ke Kamu Karena Dia Bermimpi Kamu Sudah Bahagia Dengan Langkahmu Sendiri Keputusan Kamu Untuk Move on Keluar Dari Zona Aman Ataupun Keluar Dari Trash Masa Depan Kamu Sendiri Semakin Dia Akan Mengejar Kamu Tanpa Dia Sadari Dia Akan Komunikasi Dengan Kamu Tapi Disini Kamu Sudah Mempunyai Kritik Diri Sendiri Mempunyai Prinsipal Untuk Bisa Menjaga Masa Depan Kamu Sendiri Disini Penuh Dengan Trick Manipulasi Dan Juga Ilmu Hitam Ya Karena The Magician Unregate Love There Is Not Enough Attraction Or Chemistry To Keep This Relationship Going Give You Relationship Change Work On Your Partnership And Religious Factor Your Love Life Is Influenced By Your Religious Unbringing And Spiritual Part Worth Waiting For And Stay Optimistic About Your Love Life Positive Thinking And Faith Will Bring You Romance So Banyak Penyesalan Cinta Dalam Hidup Karmic Dan DM Sebenarnya Mereka Coba Untuk Memperbaiki Juga Tentang Hubungan Ini Tapi Masalahnya Bisa Dengan Spiritual Ataupun Dengan Ilmu Hitam Diantara Salah Satunya Mereka Atau Bent Atau Dengan Spiritual Kamu Dan Ini Juga Bisa Berbeda Agama Jadi Mereka Hanya Menunggu Waktu Untuk Adanya Penyesalan Cinta Di Antara Mereka Lagi Dan Mereka Coba Optimistik Saja Untuk Bisa Mempertahankan Hubungan Mereka Ini Kenapa Karena Terpaksa Terpaksanya Karena Kamu Sudah Bisa Mengambil Langkah Untuk Bisa Move on Berpindah Atau Melawan Segala Traumamu Dengan Rasa Percaya Diri Kamu Feminim Ya So Aku Harap Ini Bisa Resonit Buat Kita Semua Tetap Semangat Dalam Hidup Terutama Karmik Kalau Memang Kamu Sudah Tidak Sejalan Dengan DM Kalau Bisa Carilah Yang Single Ataupun Duda Atau Janda Jangan Yang Mempunyai Pasangan Karena Itu Akan Memberatkan Dirimu Sendiri Dan Bisa Memperburuk Masa Depan Kamu Bahagia Hanya Sesaat Tapi Tidak Untuk Selamanya Oke So Aku Harap Ini Bisa Resonit And Take care Of You Guys Assalamualaikum Wr.